Selamat di saya, saya yakin dengan tim ini. Kenapa? Tim ini tim mudah, tapi punya pemain-pemain yang mudah, yang bagus, punya ambisi, punya karakter, dan punya semangat dan daya juang yang tinggi. Dan saya yakin itu. Waktu itu, kalau nggak salah, bulan Februari, saya ditelepon sama Pak Presiden, Pak Dimamabror, dan saya minta disuruh bergabung, dan tanpa berpikir panjang, langsung saya iakan. Karena apa? Ini tim baru, punya ambisi, dan ini dia punya brand lain, dia punya tujuan lain di luar sepak bola, yaitu dakwah. Dan itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi begitu saya bilang, oke, saya tidak bisa langsung bergabung, karena saya harus, pada waktu bersamaan juga, bulan Maret, saya harus mengikuti kursus BFC di Bali. Dan itu harus menunda waktu saya untuk bergabung dengan PSHW. Dan itu selama satu bulan. Dan akhirnya teman-teman main pertama Liga 2, melawan persijab, dan waktu itu teman-teman kalah. Dan waktu itu saya masih di Bali. Dan setelah saya selesai kursus B, saya disuruh gabung sama Pak Presiden, tapi waktu itu kondisi sudah tidak memungkinkan, karena pandemi COVID-19. Dan akhirnya tim diliburkan. Dan Liga 1, Liga 2, diliburkan. Dan akhirnya kegiatan off. Dan setelah menunggu lama, terus sampai kemarin itu bulan September, akhirnya saya dipanggil lagi sama Pak Presiden, saya diminta dikabung, dan saya datang ke Surabaya untuk melakukan tag and contract. Terima kasih telah menonton! Awal mula saya main bola. Mungkin dari dulu saya tidak, sebenarnya tidak boleh, tidak ada restu dari kedua orang tua untuk bermain bola. Karena basic saya, saya lahir di kampung, lihat anak-anak di kampung itu ngaji, sholat, pulang pergi pakai sarung, dan saya tiap maghrib itu saya baru pulang dari lapangan. Dan saya sebenarnya tidak boleh, tapi akhirnya saya siasati. Kenapa? Agar saya bisa ngaji, bisa main bola, akhirnya saya berangkat ke lapangan itu, saya sudah bawa sarung, bawa perlengkapan, ngaji semua saya bawa. Begitu saya selesai di lapangan, saya tidak langsung pulang ke rumah, tapi saya langsung ke mushalat atau langgar buat sholat dan ngaji. Saya kecil, saya tidak pernah, saya hanya sekedar main bola, saya senang main bola, hobi, saya senang banyak teman. Dan waktu MI, kalau di desa kan banyak MI kan, saya kebetulan MI matahari saya bisa iya. Dan waktu itu kan disuruh nulis, kamu nama, alamat, orang tua, ibu, cita-cita. Dan saya waktu itu, cita-cita saya mau jadi ABRI. Dan kenapa saya mau jadi ABRI? Dulu kan ABRI, orang bilang kan ABRI-ABRI gitu kan. Dan saya kebetulan jadi Angkatan Udara. Kenapa? Dulu kan mikirnya kalau Angkatan Udara kan kita naik pesawat dan lain-lain gitu kan. Dan itu kalau pakai baju tentara kan keren, gagah gitu kan. Dan itu itu. Nah, tapi mungkin dengan berjalannya waktu, saya lihat, saya dulu suka lihat TV sepak bola, jam malam pun saya lihat, jam berapa pun saya lihat. Akhirnya mungkin dari itu, mungkin niat saya untuk jadi pemain bola itu akhirnya semakin kuat gitu loh. Dan itu tidak ada yang membimbing saya untuk jadi pemain. Saya murni-murni autodidak, saya cuma belajar lari, nendang, pasing, dribbling, itu aja. Itu hanya sekedar main bola pakai bola plastik, tidak pakai sepatu, hanya nyeger. Dan awal mula saya, 2002 saya baru serius, dan itu dapat dukungan dari kakak saya. Dan itu saya mulai masuk di SSB. Dan SSB pertama saya, sama kayak tim saya sekarang ini, SSB HW Babat. Tahun 2002 saya kelas 2 MTSN. Dan setelah itu, 2003 saya, Alhamdulillah, saya langsung masuk persela U18, Suratin. dan kebetulan pula, saya dilatih oleh Coach Yusuf Ekodoni, yang sekarang jadi Head Coach di PSHW Liga 2. dan kebetulan pula. Liga Persebaya bersama Untak Rosita. Tapi waktu itu, saya masih main di posisi striker. Dan setelah main di Liga Persebaya Untak, 2005 saya dapat panggilan dari Persela untuk magang di Senior. Dan Alhamdulillah, setelah saya magang 2005, 2006 saya sudah bisa masuk starting inti. Waktu itu, saya sudah main stopper. Dan Alhamdulillah, mungkin dengan semangat, kerja keras, dan dibarengi dengan doa, akhirnya 2006 itu, saya sudah dapat panggilan seleksi timnas U23 proyeksi Asian Games di Doha Qatar. Dan Alhamdulillah, waktu itu saya masuk, dan masuk dalam 24 atau 25 tim. Nah, mungkin itu, tapi saya sampai di situ, terus saya kembali lagi ke Persela, terus sampai 2018. 2018, dan 2018 saya ke Kalteng Putra, terus 2019 kemarin, saya ke Persela Balikpapan, dan tahun 2020 ini, saya dapat panggilan untuk kembali ke PSHW. dan itu menjawab semua keraguan dari orang-orang yang ragu kepada saya, tidak senang kepada saya, tidak senangnya gimana, waktu siang, teman-teman pada tidur, tidak apa, saya tidak, tapi saya lari. dikatakan orang kayak apa, kayak anjing kayak apa-apa, oke lah, mungkin nanti waktu yang akan menjawab, dan akhirnya, waktu benar-benar menjawab semua keraguan itu. dan kesan saya, setelah latihan bersama teman-teman, saya, dalam hati saya, saya yakin dengan tim ini. Kenapa? Tim ini, tim mudah, tapi punya pemain-pemain yang mudah, yang bagus, punya ambisi, punya karakter, dan punya semangat dan daya juang yang tinggi. Dan saya yakin itu. Tapi, lagi-lagi, kualitas itu belum terbukti, karena lagi-lagi Liga berhenti, karena pandemi COVID-19 ini. Soal teman-teman tim, dan menjadi tim yang soal? Oh, saya, tidak ada kendala, tidak ada masalah, karena banyak dari mereka, kan banyak yang dari Lamongan, dan dia sudah kenal, saya sudah kenal, mereka juga kenal, dan ada juan revi senior, Mervedion, saya kan, mereka sudah lama-lama, pernah bergabung juga sama saya, dan teman-teman welcome, dan mereka yang muda, juga respect sama yang senior, dan kita senior, juga respect sama yang muda, jadi tidak ada, gap di antara kita. Kalau sudah di lapangan, saya 100%, walau kalau boleh dikatakan, saya harus 1000% dengan tim apa yang saya bela, karena saya tidak pernah main-main dengan tim yang saya bela, saya tidak mau, hanya bekerja dengan 60-70%, saya tidak mau, saya harus total 100%, dan termasuk meskipun saya sekarang di Liga 2, nanti lawannya Liga 1, itu tidak masalah, karena apa, sedikit banyak, saya sudah tahu tentang mereka, itu kelebihan dan keuntungan buat saya. Harapan saya buat PSHW, tetap, tetap yakin dengan tujuannya, dalam mengembangkan sepak bola, dengan dakwah, dengan Ammar Ma'ruf Nahimungkar, dengan mencari bibit-bibit yang ada di pulau-pulau Nusantara, dan saya yakin PSHW tetap bisa berkibar nanti di Liga 2, dan syukur-syukur dengan doa bersama, dengan dukungan semua masyarakat, insya Allah, suatu saat bisa promosi ke Liga 1. Amin. Dan saya berharap kepada PSSI, mungkin segera cari solusi lah, buat tim-tim ini, karena apa, tim-tim ini sudah mengeluarkan biaya yang besar, yang banyak, dia sudah berjuang pengorbanan waktu, tenaga pikiran, tapi kepastian tak kunjung datang, mungkin segera beri kepastian lah, kalau jalan, jalan, bulan berapa, tanggal berapa, kalau stop, ya stop, gitu, mungkin itu lah.